Operasi darat militer Israel di Jalur Gaza belum membuahkan hasil yang memuaskan, padahal para tempuran yang menewaskan sedikitnya 23.843 orang itu sudah memasuki hari ke-100. Disebut, 90% pemimpin Hamas masih hidup hingga anggaran militer Israel membengkak. Surat kabar Yadiot Aronat mengutip perkiraan tetara Israel melaporkan bahwa Hamas di Gaza masih cenderung utuh dan solid dalam rentang 100 hari perang. Laporan tersebut menekankan kalau Hamas tidak kehilangan aspek pemimpinnya dan mayoritas pejuangnya masih hidup. Surat kabar tersebut mengklaim sekitar 9.000 pejuang Hamas dewas dalam serangan Israel. Jumat tersebut termasuk hampir 50 komando tempur soya militer Hamas Brigade Al-Hassam. Sementara itu, Brigade Al-Hassam diperkirakan berjumlah sekitar 30.000 pejuang sebelum perang pecah. Di sisi lain, anggaran militer Israel pada 2024 bengkak menjadi 155 miliar dolar AS. Jumlah ini melonjak tajam bila dibandingkan dengan anggaran tahun lalu. Di mana per Mei 2023, Kementerian Keuangan Israel hanya menganggarkan biaya belanja perlengkapan militer sebanyak 17 miliar dolar AS. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan anggaran tahun ini akan dialokasikan untuk membelikan perlengkapan dan alat tempur. Selain itu juga membiayai perekrutan tentara cadangan yang akan dikirim ke Gaza untuk melalui serangan Hamas yang kian agresif. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.